Pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo tanpa teks di tangan Ya saya jadi ingat lah pada waktu dulu Rocky Gerung sering banget mengomentari tentang pidato Presiden Jokowi Dodo yang pake teks aja salah Tetapi kali ini Presiden Jokowi Dodo unjuk gigi Waktu beberapa tahun yang lalu Jokowi berpidato sudah tanpa teks di tangan Keren kan? Ya semenjak Presiden Jokowi Dodo menjadi Presiden Selalu banyak yang menyinyiri sosok Presiden Jokowi Dodo Entah gaya pidatonya, entah gaya kepemimpinannya yang dinilai tidak tegas Dan bahkan pidatonya menggunakan teks Nah kali ini Presiden Jokowi Dodo membuktikan Presiden Jokowi Dodo berpidato tanpa teks Karena Presiden Jokowi Dodo menguasai segala persoalan yang ada di Indonesia Sehingga Presiden Jokowi Dodo tidak menggunakan teks pada waktu pidato kenegaraan pada hari ini Yaitu 16 Agustus di gedung di PRMPR Ya seharusnya lah Rocky Gerung mengapresiasi lah Presiden Jokowi Dodo keren Pidato kenegaraannya tanpa menggunakan teks Berarti Jokowi terbuktikan menguasai segala macam bentuk persoalan di Indonesia Sehingga pada waktu berpidato pun tidak menggunakan teks Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Presiden Jokowi Dodo unjuk gigi Berpidato tanpa teks di tangan Hari ini Presiden Jokowi Dodo berpidato Kenegaraan tanpa teks di tangan Diketahui juga pada tahun lalu Presiden Jokowi Dodo kedapatan berbicara tanpa teks Saat berpidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia Di gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2020 pagi Dalam pidatonya Jokowi berbicara bagaimana pandemi ini mengubah total perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia Dan melancurkan ekonomi dunia Presiden Jokowi Dodo akan berbicara 3 kali pada sidang tahunan MPR 2020 di gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus tahun lalu Berdasarkan agenda yang diterima Tribun News pada Kamis 13 Agustus Pertama, Presiden Jokowi akan berpidato dalam rangka menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara Kedua, pidato dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia Waktu pidato tersebut berlangsung pada pukul 9.48 hingga 10.48 Setelah itu, Presiden Jokowi dijadwalkan berpidato kembali pada pukul 14.20 hingga 15.05 Pidato tersebut dalam rangka menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU ABBN tahun anggaran 2021 Beserta nota keuangannya Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara Menggaungkan nuansa HUT ke-75 Republik Indonesia Ke berbagai pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga sejak Juli 2020 Memasuki bulan Agustus, kemerihan, nuansa, dan aura kemerdekaan pun semakin bertambah Dengan berbagai kegiatan kenegaraan Berbicara dalam acara konferensi pers terkait peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia yang digelar di kantor Presiden Jakarta Kamis 6 Agustus 2020 Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono Menjelaskan rangkaian acara peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia tersebut Memasuki bulan Agustus, ada beberapa kegiatan kenegaraan Mulai dari tanggal 13, 14, 15, dan 17 Dimana nanti tanggal 13 ada kegiatan acara di istana Mungkin memberi menganugerahan Tanja Casha Lantas bagaimana kita ketahui tahun-tahun lalu Ada Paski Beraka Nanti kita tetap kukuhkan Tetapi disini agak sedikit berbeda Jelas Heru Dikutip dari halaman setnek.co.id Pengukuhan Paski Beraka Tahun ini hanya akan diikuti oleh 8 orang Paski Beraka Yang telah terpilih pada tahun 2019 lalu Seleksi Paski Beraka Tahun ini ditiadakan Sebagai bagian dari protokol penjagaan penyebaran pandemi ini Bapak Presiden akan mengukuhkan Anak-anak muda kita yang 8 orang Selanjutnya Yang memakai di tingkat provinsi itu Akan dilakukan pengukuhan via video conference Sehingga generasi muda tetap bisa memberikan apresiasinya Melalui Paski Beraka Yang akan nanti dilanjutkan dengan mereka bertugas pada tanggal 17 Agustus Baik itu kenaikan maupun penurunan bendera terangnya Pada 14 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo dijadwalkan Menyampaikan pidato kenegaraan di MPR DPR Kesetpres menegaskan panitia bersama MPR DPR Akan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat Mungkin minimalis Ruangannya dari total 100% harus diisi hanya 50% Itulah menjadi tantangan bagi kami Kita semua untuk bisa menghadapinya Bekerja produktif tetapi semua pesan kegiatan tersampaikan tuturnya Untuk acara puncak pada 17 Agustus 2020 yang lalu Kesetpres menjelaskan Panitia yang terdiri atas berbagai kementerian Akan bersinergi untuk memberikan nuansa HUT ke 75 RI Tetap berlangsung secara meriah Berbagai acara Baik berupa hiburan maupun edukasi kepada masyarakat Akan disiarkan melalui televisi Sebelum upacara peringati detik-detik proklamasi dimulai Prosesnya adalah menaikkan bendera Tetap kami lakukan Kami memutuskan di istana dengan minimalis Artinya pengibar bendera Dari paski berakah hanya 3 orang Ditambah mungkin cadangan Pasukan yang ada selama ini Tahun lalu cukup penuh di lapangan istana Maka tahun ini setiap perwakilan matra itu Hanya ada 5 orang lengkapnya Terkait undangan Kaset Press menjelaskan Meski secara fisik tidak mengundang Petai masyarakat bisa mengikuti acara di istana secara virtual Demikian juga dengan para pejabat dan undangan VVIP yang boleh hadir melalui konferensi video ini Diketahui Rocky Gerung pada waktu itu sebagai pengamat politik Turut buka suara terkait kesalahan Presiden Jokowi Dodo mengenai kota dan provinsi Padang Kali ini Jokowi tidak menggunakan teks dalam pidatonya Sebelumnya Jokowi juga membuat pernyataan blunder Mengenai babi panggang, bipang, ambawang dan saat itu Jokowi menggunakan teks untuk membacakan pidatonya Rocky mengatakan Dengan teks maupun tidak selalu salah Iya pake teks salah Gak pake teks salah Jadi sebetulnya gak usah ngomong aja kan Supaya gak salah ujar Rocky sambil tertawa dilansir melalui youtube Rocky Gerung Hal ini menurut Rocky adalah hal yang sepele Namun karena banyak kekeliruan Maka orang mulai menguliknya Jadi ini hal yang sepele sebetulnya Kadang kalah juga orang bikin kekacauan fakta Yang sebetulnya gak dosa-dosa amat Cuma karena di belakangnya ada banyak kekeliruan Lalu orang pers meliknya hal yang sebetulnya sepele kata dia Namun Ibu Rocky Dari kesepelean itu Diperlihatkan Jokowi tidak memiliki kapasitas tertentu Tapi kesepelean itu justru yang perlihatkan bahwa Ada kapasitas tertentu yang tidak dimiliki oleh presiden Yaitu soal-soal yang sebetulnya sangat elementer Bungkasnya Rocky lalu memberikan saran Seharusnya saat itu Jokowi bahwa santai saja pidatonya Dengan membuat sebuah candaan Kan mestinya presiden pada saat itu Waktu dia salah ngomong ya bercanda aja Oh ya yang saya maksud adalah Sumatera Barat Tapi saya ingin saya ditertawakan hari ini Itu bisa dicairkan Dia bisa mulai dengan semacam itu Tapi karena terbiasa menggunakan teks Dan saat itu tidak menggunakan teks Malah semakin salah Tapi justru karena terbiasa pakai teks Begitu gak pakai teks justru jadi ngaco jelasnya Menurut Rocky Istana tidak perlu memberikan klarifikasi Karena itu hal kecil Tapi kalau ada logik mah Gak perlu klarifikasi kan Justru karena gak ada logik Klarifikasi terus Dan sebetulnya nih Istana ngapain juga klarifikasi Biarin aja lah Dengan sedikit berjanda Gak usah secara ofisial Mesti klarifikasi Lebih lanjut Rocky memberikan Perumpamaan dan menyinggung istana Itu sama seperti Korektor pembaca naskah itu Dia bisa ngoreksi naskah Dia sekarang ngoreksi disertasi Jadi Satu istilah mungkin dia gak tau Tapi dia koreksi Salah lagi kan Begitulah istana tuh Sudah biasa mengoreksi hal yang sebele Yaudah Ya sebele aja katanya Hal itu dibesar-besarkan oleh orang Karena ketidaksukaan terhadap Jokowi Sudah menumpuk Jadi Banyak hal yang betulnya Bahan yang biasa Tapi karena orang sudah menumpuk kejengkelannya Maka presiden keselio lidah pun Dianggap keselio otak Ucapnya lagi Sub indo by broth3rmax